Calon wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 akan bertarung dalam debat Pilpres ketiga pada minggu esok. Keduanya akan beradu visi misi menyangkut pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan sosial, dan budaya. Lantas seperti apa tanggapan dan harapan warga dari pelaksanaan debat ketiga ini, berikut kami hadirkan liputannya. Dalam debat nanti Cawapres, masing-masing Cawapres bisa memberikan pandangan yang untuk lima tahun ke depan ini mampu untuk berbuat apa yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Ya, itu satu. Yang kedua, bisa dilihat bahwa ini menjadi tolak ukur untuk kerja lima tahun ke depan. Semoga siapapun yang terpilih ke depannya akan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Dan nantinya yang nggak akan terpilih ataupun yang terpilih, nggak ada perselisan antara Cawapres. Mungkin biar lebih greget aja gitu, lebih berbobot, lebih ngomongin Indonesia lah, lebih ke arah yang lebih baik gitu. Semoga bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya lah, nggak mengecewakan ratusan juta masyarakat Indonesia. Siapapun Cawapres yang terpilih, ke depannya bisa lebih pekat terhadap isu-isu yang terjadi kepada masyarakat dan bisa mengembalikan nilai toleransi yang sudah mulai luntur di masyarakat.